Hai pembelajaran tatap muka seri hidroponik metode NVT agronomi atau PPP punya cerita tabe ada di Greenhouse Jepang ini ada anak-anaknya sama Gosarwago lagi melalui perkecambahan kangkung nah ini kangkungnya ya ya jangan lupa ya nanti di like ya like subscribe dan komen itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi ada di Greenhouse Jepang ini ada anak-anaknya sama Gosarwago lagi melalui perkecambahan kangkung ya ini kangkungnya ya ini kangkung ya jangan lupa ya nanti di like ya like subscribe dan komen itu ada Pak Arwago yang sebagai komando utama atau hidroponik setempat tema yang nantinya bisa digunakan sebagai usaha para asiswa yang sudah lulus Oke ya ini adalah di hidroponik di Greenhouse depan kalau mau ke timba silahkan mampir ke sini ini anak-anak sedang mendengarkan pengarahan dari Pak Arwago bahwa hidroponik itu kuncinya adalah nutrisi jadi PH nya juga di perhatikan yaitu PH antara 5,6 sampai 6,8 oke dan nutrisinya dites menggunakan TDS itu adalah harusnya 400 sampai 500 nanti semakin besar nanti semakin tinggi karena semakin pekat untuk nutrisi untuk perkembangan hidroponik ya ini disini adalah tanaman kangkung dan sebenarnya tanaman sawi ini sudah sekitar 4 sampai 4 hari 4 atau 5 hari dengan menggunakan penyemean adalah Rockwall 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 terus dimasukkan ke dalam kotak yang ada lubang-lubangnya ini nanti Rockwall nya itu diharapkan terus basah karena Rockwall nya itu adalah sebagai tempat untuk tanaman kangkung atau sawi itu eh berdiri di situ sehingga nanti eh nutrisinya tercukupi dengan adanya Rockwall yang tetap mengandung air atau basah ya ini adalah anak-anak sedang mohoniti dan dilihat beberapa yang dilihatin eh beberapa tanaman sudah mulai tumbuh ini dalam bibit sawinya sudah tumbuh tinggal nanti proses pembesaran nah ya proses pembesaran adalah terkait tergantung nutrisi tergantung ketercukupan air dan juga sinar matahari untuk proses fotosintesis ini adalah instalasi hidroponik yang ada di SMA temanggung yang dekat dengan pintu gerbang kalau anda masuk ke pintu gerbang menulai ke sebelah kanan ya Oke seperti itu ini ada instalasinya jadi sudah mulai tumbuh nanti pertumbuhannya semoga baik tapi tergantung dengan perlawatan dan juga tergantung ketelitian tiap hari untuk mengecek apakah ketersediaan nutrisi itu tercukupi karena ini modelnya nvt yaitu nutrien food teknologi teknik ya jadi ini adalah nutrisinya terus mengalir terus-menerus berputar beda dengan dvd ini ada nvd jadi terus mengalir putar dan diserap ini dibantu dengan rokuan untuk tetap berdiri tegak tanaman-tanaman tersebut nah ini adalah hidroponik yang selanjutnya ini dalam proses pertumbuhan proses pertumbuhan yang memang memerlukan ketelitian memerlukan kesabaran dan memerlukan pengaturan yang begitu teliti ya ini ini adalah proses hidroponik semoga ini besok ada alumni-alumni yang memang menggeluti tentang ini kalau sudah punya pasar itu luar biasa karena eh waktunya itu tidak terlalu lama jadi waktunya itu pendek dan ini bisa digunakan sebagai wirausaha wirausaha di bidang hidroponik membuat greenhouse sendiri nanti bisa membuat interasinya terus bisa menjual hasilnya apalagi nanti pasarnya sudah market atau pasar udah ada itu potensi luar biasa untuk dapat apa namanya penghasilan untuk dapat penghasilan dari budidaya atau dari hidroponik hidroponik macam-macam ini salah satunya adalah kangkung ada sawi ada ada kubis ada brokoli dan lain sebagainya ah pasal tanaman-tanaman yang waktunya pendek Oke jangan lupa ya kasih like subscribe dan komen agar tapi semangat berbagi konten positif dan inspiratif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh